Astra International TBK Mungkin kalau orang melihat ini hanya sebatas jualan kendaraan saja Tetapi kalau kita lihat secara detail dari labanya Hasilnya adalah Ada otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan konstruksi energi, agribisnis, lalu infrastruktur logistik, lalu teknologi informasi, dan juga properti Sekarang kita lari ke website dari Astra International Kita mau lihat ya portfolio dari mereka secara detail Mereka punya 7 lini bisnis Otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti Kalau kita lihat di otomotif disini terlihat jelas ya banyak brand-brand yang sudah familiar buat kita Itu ada Toyota, Daihatsu, Isuzu, lalu UD Traktor, Honda, BMW, Pisut, Lexus, Moda, dan lain-lain Nah ini otomotif Lalu selanjutnya kalau kita lari ke yang namanya sektor yang lainnya Sektor jasa keuangan Nah jasa keuangan mereka pun juga punya Yaitu dengan brand ACC, lalu TAF, FEF, SANS, Astra Life, Astra Asuransi, Komatsu, dan lain-lain Nah ini, ini lini bisnis dari Astra di jasa keuangan Kalau alat berat pertambangan dan jasa konstruksi energi Nah ini ada United Traktor Nah ini yang di tahun 2022 ya memberikan laba yang oke dan signifikan buat Astra Bahwa ada PAMA, ATSET, nah ini juga ada Kita ke agribisnis Nah di agribisnis ini hanya satu ya Yaitu Astra Agrulestari Dan Astra Agrulestari ini pun juga listing ya Di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ALII Lalu di sektor infrastruktur dan logistik Nah kalau infrastruktur dan logistik Ini ada Astra Infra, lalu ada Sera Nah ini dua perusahaan inilah ya yang melola sektor di infrastruktur dari si Astra Lalu ke teknologi informasi itu ada Astra Graphia Nah ini juga listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ASGR Oke selanjutnya yang terakhir ada sektor properti Nah properti ini bisa dikatakan baru lah ya Baru 2013 Pangsa pasar lini bisnis ini digarap oleh Astra Dan kemudian menjadi badan hukum Dan pada 2016 Astra properti dikembangkan hingga memiliki 14 perusahaan Ya ada Menara Astra, Anandamaya, Arumaya, dan lain-lain Nah ini Ini lini bisnis dari Astra Internasional Jadi bisa dikatakan Astra Internasional ini tidak hanya sebatas otomotif saja Mari kita ulas sedikit tentang Astra Internasional kode saham ASII Astra Internasional sendiri didirikan pada tahun 1957 Jadi sudah sangat lama sekali ya perusahaan ini berdiri Astra ini kepemilikan mayoritasnya dimiliki oleh Jardin Cycle dan Carriage Limited Dengan kepemilikan 50,11% Baru sisanya dimiliki oleh masyarakat Masyarakat sendiri sampai Agustus 2024 dimiliki mayoritas oleh asing Dengan kepemilikan 30,36% Kita cek laporan keuangan dari Astra Internasional Berdasarkan tahun 2024, 6 bulan terakhir ini Dari omset mereka turun 1,49% Ke angka 159 triliun Ya gak salah dengar ya omset mereka itu 159 triliun Kalau diperdetailkan secara segmentasi pasarnya Kalau kita lihat datanya seperti ini di laporan keuangan Nah saya akan permudah tampilannya dalam tabel dan dibandingkan dengan tahun lalu Properti, jasa keuangan, dan juga agribisnis mempunyai kenaikan yang oke Apakah sektor otomotif Astra ini sudah turun? Kalau kita lihat dari sektor otomotif mereka turunnya gak turun-turun amat Hanya 1,1% Kalau kita lihat secara net profit dari Astra Internasional ini turun 9% Ke angka 15,8 triliun Dengan penurunan tersebut kalau saya menilai itu masih dalam konteks yang wajar Ada yang positif dari Astra Internasional ini Yaitu sektor agribisnisnya yang bisa bertumbuh 9% Pertanyaannya adalah apakah sektor CPO atau kelapa sawit mulai menarik? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Astra saat ini kondisinya sudah waktu yang tepat untuk membeli? Atau bisa dikatakan Astra saat ini murah? Kalau kita lihat dari data PER atau Price Earning Ratio Yaitu membandingkan harga dan juga laba per lembarnya Dari tahun 2018 sampai 2023 mereka mempunyai PER rata-rata senilai 11,5 kali Sedangkan kondisi sekarang PER Astra itu ada di angka 6,48 kali Kita asumsikan saja ya EPS mereka atau laba per lembar mereka itu ada di 700 per lembar Lalu asumsi PERnya akan ke angka 8 Jadi harga wajarnya itu 5.600 Dengan kondisi sekarang harganya di range 5.000 sampai 5.100 Perusahaan ini bisa dikatakan terdiskon 10%an Keunggulan dari Astra International Code Salam ASII ini adalah Mereka membagikan dividen rutin setahun 2 kali Kalau kita hitung 2 dividen tadi kita jumlakan Dan kita bagi dengan harga sekarang Mereka mempunyai dividen yield senilai 10% Nilai tersebut bisa dikatakan dividen yang jembu Selain sektor-sektor tadi yang dimiliki oleh Astra Ternyata mereka juga berinvestasi ke 2 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia Yang pertama itu adalah Goto Gojek Tokopedia Namun sayangnya setelah saya cek Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Kepemilikan dari Astra di Goto itu kurang dari 5% Selanjutnya Astra International juga invest di Media Loka Hermina Atau kode saham Hill Kepemilikan Astra ada di 7,23% Astra ini juga bisa ya mendapatkan keuntungan dari Goto dan Hill Jikalau Goto dan Hill ini dari harga naik atau membagikan dividen Jadi mungkin itu ulasan dari Astra International Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya dari channel saham setiap saat Terima kasih telah menonton!